Oke teman-teman kita jumpa lagi bersama saya di channel Lulik HOT Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas tentang proksi di telegram ya Mungkin ada yang sudah tahu apa itu proksi atau mungkin banyak juga yang belum tahu mengenai proksi ini Nah untuk itu disini nanti ya kita akan membahas yang pertama adalah pengertian proksi Yang kedua gimana cara menggunakan proksi di telegram Nah lalu untuk selanjutnya kita akan bahas juga gimana cara mematikan proksi di telegram Oke kita mulai di yang pertama Apa itu proksi telegram ya Jadi proksi telegram itu merupakan sebuah perantara jaringan Yang bisa digunakan untuk mengamankan koneksi pribadi Atau bahkan membuka konten yang terblokir oleh provider Nah proksi ini juga biasanya juga digunakan untuk mempercepat koneksi ketika sedang chat Menonton film dan mendownload file di telegram Pokoknya bisa digunakan dan lebih menarik Nah itu untuk pengertian dari proksi telegram Nah kemudian disini saya akan mempraktekkan gimana cara menggunakan proksi di telegram Namun sebelum lanjut alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu Untuk mendapatkan informasi tutorial teknologi guna menghilangkan gaptek yang sudah mendarah daging Dan jangan lupa singgul loncengnya juga Yang pertama silahkan buka aplikasi telegramnya Lalu kita klik 3 titik ini atau 3 garis di pojok kiri atas Nah lalu disini kita pilih pengaturan Lalu di bagian pengaturan ini kita pilih data dan penyimpanan Nah di bagian ini teman-teman silahkan scroll sampai paling bawah Disana ada proksi Silahkan di klik pengaturan proksi Lalu disini ada pilihan gunakan proksi ya Dan di bawah juga sama intinya Kalau ini diaktifkan Ini juga bisa diaktifkan Kalau kita klik ini ya Coba kita nyalakan shaklernya Nanti kita akan disuruh untuk memasukkan server Pod, username, sandy dan sebagainya Ini kita memasukkan secara manual ya Nah disini di bagian mt proto proksi ini Ini cuma jenis proksinya Nah kalau teman-teman pengen lebih mudah untuk menyambungkan proksi Misalnya ada tips untuk teman-teman Silahkan kembali ke home Lalu disini klik pencarian Disini kita cari channel proksi Nah disini silahkan diketikan proksi ya Seperti ini kita klik cari Bentar Ini kayaknya kota atau internet saya Tidak bisa Lebih cepatnya teman-teman Langsung aja buka atau cari channel proksi mt proto ya Silahkan dibuka Nanti disini akan ada banyak sekali proksi yang bisa teman-teman gunakan Dan bagaimana cara menggunakannya Sangatlah mudah tinggal sekali klik aja Disini teman-teman bisa bergabung atau Langsung menggunakannya juga bisa Ini ada proksi Ini proksi Proksi Kalau menggunakannya tinggal klik connect Disini ada di bawahnya ada tombol connect Silahkan klik connect Lalu disini akan ada sebuah pop up Untuk menghubungkan ke proksinya Coba kita klik hubungkan ke proksi Nah selesai Sekarang kalau kita lihat Disini Disini akan ada centang Yang ada kayak semacam pagar atau timing Dan centang ini kalau kita klik Nanti akan ke pengaturan proksi Nah koneksinya terhubung dengan ping ini Dan kalau misalkan pingnya besar Terlalu besar Maka akan lemot Kalau pingnya terlalu kecil Nah itu yang digunakan Yang dicari Yang dicari semua pengguna telegram Supaya lebih cepat mendownload dan sebagainya Nah itu adalah Bagaimana cara menggunakan proksi di telegram Nah sekarang Gimana cara mematikan proksi di telegram Tinggal kita klik ini aja Nah lalu kita matikan saklar ini Selesai Proksinya Mati Atau tidak terhubung Nah disini ada Koneksi proksi yang bisa digunakan kembali Kalau kita klik Nanti dia akan menghubungkan secara otomatis Nah kalau teman-teman pengen Mencari banyak proksi Tadi Pilih aja proksi MT Proto Ya atau channel ini Disini sudah ada 3,6 juta pelanggan Wow banyak sekali Nah manfaatkan ini aja Teman-teman bisa dengan mudah Menghubungkan proksi telegramnya Jadi tidak perlu pusing Input Server proksi secara manual Kalau kita buka di pengaturan proksi kan Tadi kita disuruh Memasukkan secara manual ya Dan itu menurut saya ribet sekali Dan tidak praktis Nah kalau ada yang praktis Kenapa harus milih yang susah Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Kalaupun ada yang pengen ditanyakan Tentang proksi ini Bisa lewat komentar Atau lewat chat Dan juga Dan juga Sebelumnya Saya sudah banyak sekali Bahas aplikasi telegram Teman-teman bisa cek aja di List video yang sudah Saya pernah upload ya Disana banyak sekali Tutorial yang menarik Jadi Jangan lupa subscribe Karena subscribe gratis Nanti teman-teman akan mendapatkan Sebuah notifikasi Kalau saya melakukan upload File video Di youtube Itu aja Semoga Bermanfaat Like kalau suka Dan jangan dislike Kalau tidak suka Jangan lupa Di share juga Ke teman yang lain Agar teman yang lain itu Juga tahu Apa yang teman-teman tahu ya Berbagi ilmu itu Bahalanya besar Oke Sampai jumpa Pada video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa